Halo setelur youtuber semua Pada video kali ini Saya akan menjelaskan sedikit Tentang Adanya gerahana matahari total 2024 yang lagi viral Di media sosial Semoga setelur semua Senantiasa diberikan kesehatan Dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan rezeki yang barokah Amin Selang lebaran Ada gerahana matahari total Pada 8 April 2024 Apakah Indonesia dilewati gerahana matahari total Dan berapa lama bumi akan gelap Saat gerahana matahari total Ramai soal bumi Akan gelap selama 3 hari Mulai 8 April 2024 Fenomena langka akan terjadi menjelang lebaran Fenomena alam tersebut Gerahana matahari total Gerahana matahari total Memiliki dampak terhadap penambakan bulan Sabit sawal Fenomena ini dapat membuat bulan sabit awal sawal Baru akan terlihat Baru akan terlihat pada 9 April 2024 Bahwa lebaran berpotensi jatuh pada Rabu 10 April 2024 Karena bulan sabit Akan terlihat pada 9 April 2024 Gerahana matahari total Nanti dapat terlihat di beberapa lokasi di dunia Yakni mulai dari Meksiko Amerika Serikat Amerika Utara Hingga Kanada Baru-baru ini Muncul unggahan Yang membuat gaduh di media sosial Dengan harasi bumi Akan gelap selama 3 hari Mulai 8 April 2024 Isu tersebut Dikaitkan dengan Gerahana matahari total 2024 Lantas apakah benar Bumi akan gelap selama 3 hari PMKG menjelaskan Bahwa 8 April 2024 Memang akan tersisi Gerahana matahari total Gerahana matahari total Dapat dicermati Di Amerika Utara Amerika Serikat Meksiko Amerika Serikat Bagian Tengah Dan Kanada Bagian Timur Selain itu PMKG Juga membantu Bahwa dampak gerahana matahari total Akan membuat bumi Gelap 3 hari Ada pun kota yang terlewati Jalur gerahana matahari total Dengan durasi Totalitas terpanjang Adalah 4 menit 26 detik Nah Setelur semua Tidak perlu khawatir Karena simpang syur yang mengatakan Bumi Dalam Keadaan gelap Selama 3 hari Cukup sekian Saya Tugio Sampai jumpa Sampai jumpa